Kota Palembang Perbaikan jalan di kawasan Sako, tepatnya Jalan Budjen Hasan Kasim sepanjang hampir 2.000 meter dan saluran 700 meter serta normalisasi saluran. Masyarakat hendaknya secara bersama-sama mengawasi pembangunan jalan ini dan kendaraan yang melalui jalan tersebut sehingga tonase kendaraan tidak melebihi kekuatan jalan itu agar ketahanan jalan bisa mencapai 5 tahun. Untuk kepada seluruh warga masyarakat untuk saling mengawasi pembangunannya ada harapan kami tentu saja jalan yang sudah kita perbaiki ini tentu saja bisa dalam arti dinikmati bisa juga dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang kalau bisa sampai dengan 5 tahun. Kami mohon nanti masyarakat sama-sama mengawasi karena tentu saja tonase yang kita buat ini tentu saja terbatas. Fitrianti Agustinda menambahkan perbaikan jalan ini hendaknya saling berkoordinasi dengan pihak PLN dan Telkom sehingga perbaikan jalan tidak mengganggu jaringan listrik dan Telkom. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan.